Pemirsa Gubernur Jawa Barat, Pangdam Tiga Siliwangi, Kapolda Jawa Barat dan Kajati Jawa Barat akhirnya menjalani tahap awal uji klinis vaksin Sinovac di Puskesmas Garuda selasa siang. Mereka diuji klinis vaksin COVID-19 tersebut bersama 6 warga lainnya. Pangdam Tiga Siliwangi dan Kapolda Jawa Barat lebih dahulu tiba di Puskesmas Garuda selasa siang untuk menjalani tahap awal uji klinis anti-COVID-19. Setelah beberapa lama, barulah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil datang ke Puskesmas Garuda bersama istrinya. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dirinya dites swab dan dites kesehatan lainnya sebagai tahap awal uji klinis vaksin Sinovac. Ridwan Kamil menambahkan dirinya beserta Kapolda, Pangdam dan Kajati Jawa Barat menjalani tahap awal uji klinis vaksin COVID-19 tersebut bersama 6 warga lainnya. Ridwan Kamil menyatakan uji klinis vaksin tersebut akan berlangsung sebanyak 5 tahap. Untuk tahap kedua, jika hasil swab tes negatif, dirinya akan kembali mendatangi Puskesmas Garuda Jumat mendatang untuk disuntik vaksin Sinovac ataupun placebo. Ridwan Kamil berharap vaksin tersebut teruji aman sehingga pandemi COVID-19 bisa segera terselesaikan. Bersama Kapolda Jawa Barat, bersama Pangdam Tiga Sinovac, dan bersama Kepala Kejahatan Sinovac hadir di Puskesmas Garuda di Kota Bandung bagi salah satu tempat pengetesan tes vaksin COVID-19 dari setiap tempat yang resmi digunakan untuk tepat pengetesan. Hari ini kami diberi penjelasan bahwa proses tes vaksin ini ada 5 kali, 5 kunjungan ya. Jadi adalah kunjungan pertama dari 5 kunjungan yang akan kami lakukan sampai 6 bulan ke depan. Istilahnya VENOR kira-kira begitu ya. Nah dalam kunjungan pertama ini prosedurnya adalah utamanya pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa kami bisa lolos masuk ke tahap kedua atau istilahnya di V1 yang akan dilaksanakan 3 hari dari setara. Ridwan Kamil pun menyatakan sudah ada setidaknya 2.000 warga yang mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin Sinovac. Namun yang dipilih hanyalah 1.600an orang dan mereka pun tidak semuanya disuntik vaksin Sinovac karena ada pula yang disuntik placebo untuk membandingkan dampaknya terhadap kekebalan tubuh.